Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, update data kasus warga terpapar virus corona hingga Jumat 30 Oktober 2020, masih ada 19 orang yang terkonfirmasi positif dan sedang menjalani isolasi. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya menjalani isolasi karantina, 1 orang menjalani isolasi perawatan di RSUD MTH Jaman Sanggau, dan 1 orang lagi menjalani isolasi perawatan di Rumah Sakit Pontianak. Sedangkan yang menunggu hasil pemeriksaan swab mencapai 454 orang. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Sarimin Sitepu, terus mengingatkan, agar masyarakat bisa bekerjasama, disiplin menerapkan protokol kesehatan, pencegahan penularan COVID-19. Sebab penerapan protokol kesehatan sangat diperlukan kesadaran dari diri pribadi. Terlebih dalam menggunakan masker, jangan menunggu ada razia, baru taat menggunakannya. Jadi kita tetap himbau kepada masyarakat, tetap waspada terhadap COVID-19 ini. Apalagi sekarang kan betul-betul pemerintah daerah sudah menegakkan aturan agar semua masyarakat kita minta kerjasamanya. Karena kalau tanpa kerjasama semua, ini mustahil kita lakukan. Jadi ketika kita disuruh pakai masker, mari kita pakai masker setiap hari. Jangan karena ada razia baru kita pakai masker. Kalau tidak ada razia, kita tidak mau pakai masker. Berarti itu masih keberhasilan untuk penanggulangan COVID-19 ini, kita belum berhasil. Hingga kini, jumlah keseluruhan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sanggau mencapai 65 orang. Dari jumlah ini, 46 orang telah dinyatakan sembuh, sehingga tinggal 19 orang lagi yang masih menjalani isolasi. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.